Intro Teman yang aku membuatnya yuk Pertama kita buang dulu sisiknya Supaya lebih mudah dikeluarkan bagian dalam perutnya Untuk urusan membersihkannya Biar bapak saja deh Soalnya beliau lebih berpengalaman Karena memotong ikan ini harus rapi Supaya punya nilai jual juga Setelah itu sekarang tinggal mencuci nya Kemudian kiriskan sebentar air dari bagian tubuhnya Sekarang tinggal nunggu si Umi nih buat bawakan garam Nah selanjutnya adalah proses melumuri garam Namanya juga ikan asin Walaupun dari laut Tapi ikan ini harus tetap diberi garam tambahan Selain supaya menjadi lebih awet Rasanya juga jadi lebih nikmat Tinggal dijemur nih Teman menjemur ikan Kutu waktu sekitar 2 sampai 3 hari Supaya betul-betul kering